Intro Halo semua selamat datang di alur cerita film Malfour Movie Gimana kabar kalian hari ini? Tak henti-hentinya saya doakan kalian semua baik-baik saja dan sehat tanpa ada suatu halangan apapun Yang seru memang meresahkan bahkan menjadi teror bagi sebagian orang Terlebih orang-orang lemah cukup dan tak berdaya Namun kembali lagi jika kita tidak boleh memandang seorang hanya dari luarnya saja Karena orang yang identik pendiam dan tak banyak omong biasanya memiliki kebrutalan di atas rata-rata Seperti kisah di film yang berjudul The Veteran yang dirilis pada tahun 2011 ini Dipintangi oleh Toby Campbell, Brian Jok, Bericuran dan masih banyak lagi aktor terkenal lainnya Sehingga film ini membahas keresahan seorang hantan militer saat kembali ke kotanya Dimana lingkungan sekitar tumbuh gangster liar yang apuradul dan banyak tingkah Sehingga darah seorang marinir bergejolak dan berapi-api Yaudah tak usah menunggu lagi Mari kita masuk ke filmnya Film dibuka dengan seorang pemuda yang baru saja dibebas tugaskan dari satuan militer yang bernama Bobby Miller Karena tak mau menganggur di pagi itu Ia mencoba peruntungan dengan melamar sebagai sekuriti di sebuah pabrik tak jauh ia tinggal Namun pemilik pabrik mengatakan Jika lowongan sudah tutup karena mereka sudah mendapatkan pegawai sekuriti Dengan sedikit menahan kekecewaan, Bobby pulang kembali ke apartemennya Sin berpindah di depan sebuah apartemen Dimana dua orang kakak beradik sedang bertenggar karena suatu hal Disana sang adik yang tak pulang lima hari Terlihat dimarahi kakaknya karena ia bergabung dengan kelompok gangster di kota ini Rupanya sang kakak adalah teman tetangga Bobby yang bernama Farhad Disana mereka sedikit basah-basi dan menanyakan kabar masing-masing Bobby mengatakan jika ia sudah keluar dari militer dan masih belum tahu harus bekerja apa Adegan lalu berpindah di sebuah bar Dimana Bobby menemui teman militernya dulu yang bernama Danny Disana Diri menawarkan Bobby sebuah pekerjaan yang cocok untuk mereka sebagai mantan marinir Dan Bobby dengan senang hati menerima tawaran itu Ketika kembali ke apartemennya, tak sengaja di sebuah tangga Ia bertemu dengan Rian dan teman gangsternya Disana mereka bersenggolan sehingga menjatuhkan barang yang sedang mereka bawa Rian nampak kesal dan memaki Bobby sehingga ia menodongkan pistol kepadanya Bobby terkejut dengan pistol yang sudah ia reput dari Rian Yang ternyata itu pistol sungguhan Kesokan paginya Bobby diajak Chris untuk menemui bosnya yang bernama Jerry Seorang Direktur Operasional Badan Anti-Teroris Disana Bobby akan bertugas sebagai mata-mata dan mengintai seorang wanita yang bernama Aliana Diketahui jika Aliana sebelumnya juga bekerja sebagai mata-mata yang bertugas mendekati seorang teroris yang bernama Abdul Akan tetapi beberapa hari ini ia tidak pernah melapor dan ditakutkan telah berhianat serta telah bekerja sama dengan Abdul Setelah diberikan beberapa foto dan data Aliana Bobby diberitakan untuk memulai pekerjaannya esok hari Kesokan paginya dari dalam mobil Bobby mulai mengintai dan mengamati pergerakan Aliana dengan kamera yang telah ia bawa Disana terlihat jika Aliana dan asistennya terlihat berpakaian rapi dan hendak menemui seseorang Bobby mengikuti kemana Aliana pergi dan sampailah kita tahu jika Aliana sedang menemui seseorang yang bernama Abdul Disana Bobby mencoba mendekat untuk memastikan jika yang ditemui Aliana adalah Abdul dengan pura-pura melihat menu makanan Setelah Abdul dan asistennya meninggalkan restoran Bobby dan Danny langsung bergerak untuk membutuhi mereka Setelah sampai di sebuah tempat Abdul turun diikuti dengan Bobby yang diam-diam membutuhinya dari belakang Sampailah dimana ia tahu tempat tinggal Abdul saat ini Mereka menunggu di mobil sampai larut malam namun tidak ada pergerakan Sampai dimana Bobby mencoba masuk ke rumah Abdul dan menemukan hal yang sangat mengejutkan Saat pulang ia memperhatikan hasil pengintayannya dan melanjutkan keesokan harinya Keesokan paginya saat hendak berangkat memata-matai Aliana Bobby dikejutkan dengan mobilnya yang sekarang telah hancur Sudah dipastikan jika Rian mengadu kepada ketua gangster jika pistolnya sudah diambil Akhirnya ia meminjam mobil Danny dan kembali mengitai Aliana yang sedang ngopi santuy di sebuah cafe Akhirnya di hari itu Bobby memberanikan diri bergerak mendekat untuk mengatakan suatu hal kepada Aliana Di dalam toilet Bobby mengatakan jika dirinya juga bekerja dengan Jerry Akan tetapi saat Bobby bertanya soal Abdul Aliana mengatakan ia tidak tahu apa-apa tentangnya Kemudian di sore harinya Bobby menemui Chris untuk melaporkan hasil investigasinya selama ini Chris mengatakan jika Bobby adalah orang pertama yang tidak diusir oleh Aliana Di sebuah pengisian bahan bakar terlihat Aliana keluar dari mobilnya menuju ke sebuah minimarket Di sana Bobby mendekat dan memberikannya nomor ponsel jika ia tidak berani mengatakannya secara langsung Rupanya Aliana belum juga menghubungi Bobby Sehingga mau tak mau ia harus mengintainya kembali Akan tetapi saat ia sedang mengikuti Aliana Tiba-tiba saja ia diculik sekelompok orang misterius Bobby diinterogasi dengan siapa ia bekerja Para preman itu memukul Bobby yang tetap saja diam tidak mengaku Saat mereka hendak membunuh Bobby Tiba-tiba saja ikatan tangan Bobby lepas dan balik menyerang mereka Bobby menelpon Danny dan menyuruh menjemputnya sekarang Kemudian di dalam toilet Danny merawat dan mengobati luka Bobby Di mana ia sempat tersayap pisau di bagian perutnya Satu pekan kemudian telah berlalu Di mana Bobby yang sudah sehat dan kembali beraktifitas Di hari itu ia ada janji dengan Aliana di sebuah tempat Aliana mengatakan jika akan ada senjata masuk Yang akan digunakan oleh anak buah Abdul Namun ia tidak tahu kapan pastinya senjata tersebut sampai Ia hanya mempunyai petunjuk senjata akan dibawa menggunakan sebuah kapal Bobby lalu survei ke sebuah dermaga kecil yang tidak beroperasi lagi Ia mencurigai sebuah kapal yang mendekat dan membawa banyak sekali paket yang ia duga itu adalah senjata Saat mendekat Bobby melihat banyak paket senjata yang sudah dipindahkan ke sebuah kapal kecil Namun tak dibuga Bobby disergap seseorang dari belakang Setelah menghabisi penjaga itu Bobby lalu memindahkan seluruh senjata ke mobil Dan akan menyerahkan barang bukti kepada Chris Akan tetapi tanpa disadari Bobby menyembunyikan satu set senjata lengkap dengan amunisinya Saat ia kembali ke rumah ternyata sudah ada Aliana yang sedang menunggunya pulang Bobby menunjukkan senjata yang ia ambil secara diam-diam Dan sepertinya mereka akan melakukan aksi penyerangan Ternyata mereka akan menyergap sebuah rumah milik Abdul Yang dicurigai banyak bukti kotor kejahatan mereka Akan tetapi baru saja Bobby membuka pintu Para anak buah Abdul telah bersiap dan langsung meringkusnya Bobby diikat di sebuah kursi dan hendak digergaji kepalanya Hal itu akan direkam sebagai teror dan ancaman yang akan diseban puaskan ke media publik Bobby dipaksa untuk membaca tulisan yang telah mereka siapkan Namun ia tidak mau dan menantang untuk langsung saja menggorok lehernya Saat Bobby hendak dieksekusi tiba-tiba saja Aliana datang dan langsung menembak penjagal itu Saat Aliana membuka salah satu topeng penjagal Rupanya itu adalah Chris anak buah dari Jerry Yang merupakan badan keamanan anti teroris Aliana shock dan sangat terpukul karena kejadian ini Dari sini mereka tahu jika posisinya sekarang hanya dimanfaatkan oleh Jerry Dan mereka masih tidak percaya jika badan anti teroris lah yang telah mendanai kelompok Abdul Dan menggerakkan organisasi itu sendiri Bobby menyuruh Aliana untuk menghilang dan pergi sejauh mungkin Sedang ia akan membereskan Jerry dan anak buahnya Aliana diantar ke sebuah stasiun kereta cepat untuk kemudian pergi ke bandara dan keluar kota Namun sepertinya Aliana juga khawatir dengan keselamatan Bobby itu sendiri Saat kembali pulang ia tak sengaja melihat mobil Abdul dan langsung mengikutinya Di sana ia tampak yakin jika Jerry telah menjebaknya Karena ia melihat dengan mata kepalanya sendiri jika Jerry dan Abdul Merupakan satu komplotan yang memang bekerja sama dalam sebuah misi teror Bobby kemudian pergi menuju ke sebuah warung kopi Dan bertemu dengan temannya yang telah merekrutnya masuk ke organisasi setan ini Ia mengatakan jika mereka sudah salah melibatkan orang seperti Bobby Sebelum pergi Danny mengatakan kepada Bobby untuk segera pergi dari sana secepat mungkin Dan Bobby sudah bisa menebak jika setelah Chris maka Danny lah yang disuruh Jerry untuk menghabisinya Sebelum pergi Bobby mengatakan satu hal kepada Danny Dimana seorang penerjun payung tidak akan mati melainkan ia akan kembali berkumpul di neraka Entah apa maksud dan tujuannya namun saat ia hendak menaiki mobilnya Bobby tiba-tiba saja diculik sekelompok orang Setelah Bobby menghabisinya benar saja salah satu dari mereka merupakan temannya sendiri yaitu Danny Di sana ia mengambil HP Danny dan berisikan pesan perintah dari Jerry untuk membunuh Bobby Dan dengan pesan itu Bobby pun mengetahui dimana keberadaan Jerry sekarang Jerry mencoba meyakinkan jika ia tidak menyuruh anak buahnya membunuh Bobby dan Aliana Agar tetapi jelas saja Bobby tidak percaya dengan omong kosong itu dan langsung menembaknya Sesampainya pulang ia mencoba menemui Farhad di apartemennya Sesampainya pulang Bobby mencoba menemui Farhad di apartemennya Agar tetapi yang ia temui malah Rian yang mengatakan jika kakaknya mencoba membunuh Jonas Sehingga hal itu membuat para gangster marah dan membunuh Farhad Rian mengatakan hal itu seolah-olah tidak ada perasaan bersalah Dan malah mengancam Bobby jika ia juga termasuk orang yang sedang mereka incar Bebatah mengatakan jangan sekali-kali membangunkan singa yang lagi tidur siang Karena kita akan dikejutkan dengan aksi selanjutnya Dimana Bobby yang sudah sangat frustasi karena sahabat satu-satunya yang ia percaya telah tewas di bantai para gangster Maka ia pun datang sendiri ke markas mereka untuk memberikan pelajaran bagaimana hidup ini sesungguhnya Setelah menghabisi para gangster muda yang sama sekali beda level jauh dengan Bobby Ia pun masuk ke sebuah gedung untuk mencari Jonas si pimpiran gangster Saat ia mendengar sebuah pergerakan dan langsung menembakinya tanpa ampun Bobby sangat shock padahal orang dibalik pintu adalah anak kecil Dan itu membuatnya sangat bersalah dimana dalam aturan militer Anak kecil dan wanita tidak boleh untuk dibunuh Karena kejadian itu Bobby sudah tidak memiliki motivasi hidup lagi Dan ia pun berniat untuk mati di tempat ini Bobby tertembak di lehernya dan ia juga sudah kehabisan amunisi Sesaat dalam pandangannya yang sudah kabur Ia melihat Rian di depannya yang saat itu tanpa ampun langsung menembaknya Tamat ending yang sangat mengkampretkan Entah apa respon kalian tentang film ini guys Yang jelas untuk mimin pribadi film ini sangat keren dan sangat mendidik Disamping adegan tembak-tembakan yang brutal Film ini memberikan kita pelajaran Dimana terkadang seseorang dihadapkan sesuatu yang rumit Dan bahkan musuh yang paling besar Terkadang datang dari orang terdekat kita Saya dan seluruh tim A4Movie dari Jabang Palembang, Bengkulu, Jambi, dan sekitarnya Mengucapkan banyak terima kasih Paterbumen, Surya Ketengan, Warung Ciega